Apa perbedaan Salafi Wahabi dan Salaf As-Wajah NU? Jika kita mendengar kata Salafi, pikiran kita tertuju pada sekelompok umat Islam yang berjenggot tebal dan menggunakan celana cingkrang. Ustaz-ustaz mereka sering kita jumpai di medsos, mulai dari kajian tafsir, hadis, akidah, sampai sejarah. Tentu di antara ciri khas yang melekat pada mereka adalah Membinahkan Ahdus Sunnah Wal Jamaah An-Nahdiyah atau As-Wajah NU. Secara umum, mereka lebih senang dipanggil Salafi daripada Wahabi. Menurut mereka, mereka adalah pengikut ulama Salaf, jadi lebih pantas dipanggil Salafi. Tapi sebenarnya, mereka adalah Wahabi karena mereka sebenarnya pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Arab Saudi. Sebenarnya, ulama-ulama Salafi Wahabi di masa lalu bangga dengan nama Wahabi, sampai-sampai mereka menulis sebuah kitab dengan judul Al-Hadiyyah As-Sunniyah Wat-Tuhfa Al-Wahabiyyah An-Najadiyyah. Syekh bin Bas juga menegaskan bahwa Wahabi adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan demikian, orang-orang Wahabi merebut kata Salaf dari orang-orang Ahdus Sunnah Wal Jamaah An-Nu. Karena kata Salaf adalah kata yang tersebar dalam kitab-kitab ulama yang dipelajari oleh As-Wajah An-Nu. Kata Salaf juga sering kita dengar dari Kiai-Kiai An-Nu. Bahkan pondok pesantren As-Wajah An-Nu ada yang dikenal dengan pesantren Salaf. Seperti pondok pesantren Sidogiri, pondok pesantren Peloso, pondok pesantren Dirboyo, pondok pesantren Syekhona Khalil, pondok pesantren Nurul Khalil, dan lain sebagainya. Lalu apa perbedaan antara Salafi Wahabi dan Salaf Ahlus Sunnah Wal Jamaah An-Nu? Hal ini perlu diterangkan agar orang awam tidak bingung. Bahkan orang-orang Wahabi tidak hanya mengaku pengikut Salaf, tapi juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dalam waktu yang bersamaan, mereka menuduh As-Wajah yang asli sebagai Ahlul Bin'ah. sebagaimana yang sering mereka tuduhkan kepada orang-orang NU. Lalu siapakah sebenarnya ulama' Salaf? Ulama' Salaf adalah ulama'-ulama' yang hidup di tiga abad pertama Hijriah, yakni ulama'-ulama' yang hidup di masa Nabi sampai 300 tahun setelah itu. Hal ini berlandaskan kepada hadis Rasulullah SAW, Sebaik baik kalian adalah masaku, kemudian disusul oleh generasi berikutnya, kemudian disusul oleh generasi selanjutnya. Hadis rawahu Imam Bukhari. Namun yang perlu digarisbawahi, pemahaman ulama'-ulama' Salaf itu, mesti sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang-orang yang hidup di tiga abad pertama, tapi melenceng dari ajaran Rasulullah, tidak bisa disebut ulama' Salaf. Misalnya, sekte musyabbiha, atau sekelompok orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Pengikut ulama' Salaf ini juga disebut dengan istilah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Lalu siapakah Salaf Ahlus Sunnah Wal Jama'ah ini? Kehashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama' menulis dalam kitabnya, Risalah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. فَمِنْهُمْ سَلَفِيُّونَ قَائِمُونَ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَسْلَافُهُمْ مِنَ التَّمَدْهُبِ بِالْمَدْهَبِ الْمُعَيَّنِ وَالْتَّمَسُكِ بِالْكُتُبِ الْمُؤْتَبَرَةِ الْمُتَدَاوِلَةِ وَمَحَبَّتِهَ لِلْبَيْتِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالتَّبَرُّكِ بِهِمْ أَحْيَا أَنُّ أَمْوَاتَ وَازْيَارَةِ الْكُبُورِ وَتَلْقِينِ الْمَيِّتِ وَالصَّدَقَةِ عَنْهُ وَاتِقَدِ الشَّفَعَةِ وَنَفْءِ الدُّعَي وَالتَّوَسُّلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ Artinya, di antara mereka adalah salafiyun, yaitu orang-orang yang menisbetkan dirinya kepada ulama salaf, yang berpegang teguh pada ajaran ulama-ulama salaf. Mereka bermadhab kepada satu madhab tertentu dan berpegang teguh pada kitab-kitab mutabar. Kecintaan terhadap ahlul baik atau kalau sekarang disebut dengan para habib, para wali, dan orang-orang soleh. Selain itu, juga bertabaruk dengan mereka atau mencari berkah dari mereka, baik ketika masih hidup atau setelah wafat, berziarah kubur, melakukan talqin pada mayyid, bersedekah untuk mayyid, meyakini syafaat, memfaat doa dan tawassul, serta lain sebagainya. K. Hashim Ash'ari juga menjelaskan konsep as-wajah dalam konon asasi. Menurut beliau, arti as-wajah mencakup tiga aspek, yaitu akidah, fikih, dan akhlak. Dalam akidah, ahlus sunnah wal jemaah mengikuti madhab Ash'ariyah dan Maturidiyah. Dalam fikih, mengikuti madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dalam akhlak atau tasawuf, mengikuti al-imam al-Ghazali dan al-imam al-Junid al-Baghdadi. Oleh karenanya, jika ada faham yang keluar dari pemahaman ulama-ulama di atas, maka bukan ahlus sunnah wal jemaah. Apa yang ditulis oleh K. Hashim Ash'ari ini, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu. Misalnya, al-imam al-Zabidi, beliau mengatakan, jika kata ahlus sunnah wal jemaah diucapkan, maka yang dimaksud adalah pengikut Ash'ariyah dan Maturidiyah. Jadi, sejak dulu, yang dimaksud ahlus sunnah wal jemaah itu adalah pengikut Ash'ariyah Maturidiyah, bukan pengikut Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab alias pendiri Wahabi. Lalu, siapakah Salafi Wahabi? Di dunia Islam, juga di Indonesia, banyak sekelompok orang yang mengaku Salafi. Mereka mengaku pengikut ulama Salaf. Tapi sebenarnya, mereka adalah Wahabi, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh bin Bas juga menegaskan dalam websitenya, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Wahabi. Sebenarnya, sangat liskan ketika Wahabi mengaku Salafi. Sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama' panutan mereka adalah seorang Syekh yang hidup di sekitar abad ke-18, bukan abad tiga pertama Hijriyah. Atau Syekh Ibnu Taimiyah, ulama' yang mereka ikuti hidup di sekitar abad ke-8, jelas bukan ulama' Salaf. Dalam akidah, Salafi Wahabi mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah yang membagi Tauhid menjadi tiga, yaitu Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma Wasifat. Pembagian Tauhid ini tidak pernah ditemukan sebelum era Ibnu Taimiyah. Artinya, konsep Tauhid ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat tabi'in, dan ulama' Salaf. Tapi, Wahabi tidak menuduhnya bina' sebab sesuai dengan pikiran mereka. Dalam fikir, mereka mengaku ikut madhab hambali, tapi itu sebagian, bahkan dalam banyak ceramah, sebagian ulama' mereka mengaku tidak bermadhab, langsung kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Ustaz Yazid Jawas bahkan mengatakan, beragama dengan dalil, bukan dengan mengikuti imam-imam seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali. Jadi, mereka ini merasa mampu mengambil hukum langsung ke Al-Quran dan Hadis. Sudah merasa selevel dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Bahkan lebih mirisnya, mengajak orang-orang yang belum memahami Al-Quran dan Hadis untuk langsung merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Kalau tidak faham, disuruh belajar ke Ustaz-Ustaz Salafi. Jelas, perilaku seperti ini sesat menyesatkan. Mereka menyuruh umat untuk tidak ikut madhab manapun, lalu mereka mengajarkan kepada umat tentang ilmu agama, dan umat diminta ikut mereka. Itu artinya, sebenarnya, Ustaz Salafi Wahabi meminta umat tidak bermadhab dengan madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, tetapi bermadhab dengan madhab Salafi Wahabi. Ada juga narasi Salafi Wahabi yang seperti ini. Mereka mengaku mengikuti madhab Hanbali, tapi yang diikuti hanya pendapat yang suai dengan pendapat Syekh Ibn Taymiyah. Pendapat Syekh Ibn Taymiyah diikuti, tapi yang sesuai dengan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diikuti, tetapi yang sesuai dengan pendapat Syekh bin Bas, Syekh Musaimin, dan Syekh-Syekh mereka yang lain, yang baru muncul belakangan. Apakah Salafi Wahabi sama sekali tidak mau pada pendapat ulama Salaf? Misalnya, Imam Syafi'i. Salafi Wahabi juga mengutip pendapat ulama-ulama Salaf, tetapi yang sesuai dengan pikiran dan pendapat mereka. Misalnya hukum musik, mereka hanya mengambil yang mengharamkan dan tidak mengutip ulama Syafi'i yang memperbolehkan. Bahkan, Salafi Wahabi ini tidak segan mengubah kitab-kitab ulama agar sesuai dengan madhab mereka. Kadang juga membuat kebohongan pada ulama Salaf. Misalnya, mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i berpendapat Allah di atas arsh. Hal ini kebohongan yang nyata, karena menurut riwayat yang soleh, yang diriwatkan oleh murid-murid Imam Syafi'i yang disepakati terpercaya, Imam Syafi'i berkonsep tafwid, yaitu menyerahkan arti istiwa kepada Allah SWT. Memang ada riwayat yang menjelaskan Imam Syafi'i berpendapat Allah di atas arsh. Tetapi, riwayat ini do'if. Meski demikian, Salafi Wahabi mengambil riwayat yang do'if ini, karena sekali lagi, sesuai dengan pendapat mereka. Padahal dalam masalah lain, mereka sangat anti pada hadis atau riwayat yang do'if. Alakulihal, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengaku Salafi'i, dan Aswaja'. Tetapi, sebenarnya mereka bukan pengikut Salafi'i dan bukan pengikut Aswaja'. Kata Qihashim Ash'ari, mereka adalah cobaan dan duri dalam daging umat Islam. Terakhir, jika orang-orang Salafi'i mengaku mengikuti ulama Salafi'i, itu hanya propaganda agar mereka diikuti oleh umat. Karena sebenarnya mereka adalah pengikut Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh bin Bas, Syekh Albani, dan lain-lain yang berfaham Wahabi.